Halo guys, gue Tira Lo setuju gak kalau gue bilang Hal yang lumayan penting di sebuah video adalah suara Nah, ngobrol yuk kali ini Gue mau unboxing dan mengulas tentang salah satu tools Yang akan membuat kreasi video lo lebih oke lagi Yaitu, microphone Microphone yang gue mau ulas kali ini adalah Behringer C3 Ini adalah Dual Diaphragm Studio Condenser Microphone Singkat aja ya, sedikit yang gue tau tentang microphone Jenis microphone itu terbagi dua Dynamic dan Condenser Microphone Dynamic microphone itu adalah Ya, microphone yang sering kita lihat di acara-acara kawinan lah Acara ulang tahun Atau tempat karaoke Dan lain-lain Nah, condenser ini lebih untuk keperluan recording Baik itu vokal maupun alat musik akustik Makanya sering lo lihat di studio Nah, itu adalah condenser microphone Yuk, kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di Behringer C3 ini Pertama, Selectable Pickup Pattern Nah, ini fungsinya adalah Lo bisa ngatur pattern gimana microphone nerima suara lo Di Behringer C3 ini ada tiga pattern Pertama, Figure 8 Nah, Figure 8 ini microphone nangkep suara dari depan dan belakang microphone Yang kedua, Cardioid Cardioid ini microphone nangkep suara hanya dari depan Yang ketiga, Omnidirectional Nah, ini microphone nangkep dari semua sisi Depan, belakang, atas, dan bawah microphone Fitur berikutnya Low Frequency Cut Switch Nah, ini fitur yang bisa nge-cut suara-suara frekuensi rendah di sekeliling lo Misalkan suara AC atau suara aliran listrik Jadi, nggak bakal kedengeran tuh suara-suara itu Yang ketiga, Minus 10 Decibel Switch Nah, ini buat kalau lo mau ngerekam suara keras Itu adalah beberapa fitur di Behringer C3 ini Oke, yang gue bisa ceritain sedikit sebelum lo milih kondenser microphone adalah Dari segi bagaimana microphone itu mendapatkan daya Nah, itu ada dua USB dan Phantom Power Kalau USB, lo tinggal colok aja ke PC, langsung nyala Kalau kayak punya gue ini, Behringer C3 Nah, dia perlu dua hal tambahan berikut Yaitu, preamp mixer dan kabel LXR Saran gue, kalau lo nggak ngerti banget tentang audio Ya, seperti halnya gue Gue juga awam tentang audio Gue saranin pilih yang USB aja Lebih simple dan tinggal colok Gue milih Behringer C3 ini juga karena waktu itu Yang microphone USB nggak ada stock Oke, segitu aja ngobrol you kali ini Mudah-mudahan video ini bisa membantu lo buat yang kepikiran buat beli microphone Silahkan tinggalkan komentar Like Jika lo suka video gue Dan subscribe kalau lo nggak mau ketinggalan video-video dari gue Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax